Turnamen Indonesian General Sudirman Cup akan digelar 10 November mendatang dan sejumlah persiapan terus dimatangkan. Konferensi pers terkait perhatian ini tengah berlangsung di Senturi Park, Jakarta Selatan. Lalu dilanjutkan juga ada demo terjumpayung dari KNI. Nah yang cukup menarik terjumpayung ini dilakukan di malam hari. Jadi akan menurunkan 15 bendera beserta dari turnamen ini. Lalu dilanjutkan dengan pertandingan pertama yaitu Arema Kronus melawan persugresif. Dari tanggal 10 kita break, lalu kita lanjutkan tanggal 14 di Bali. Dari Surabaya, maaf. Dari Surabaya baru kita pindah ke Bali, kembali lagi ke Malam dan seterusnya. Tanggal 1 Desember kita break untuk babak penyisian. Karena ada acara negara yaitu Pilkada. Kita baru mulai lagi di 8 besar itu tanggal 12. Kita akan buat growing setelah babak penyisian. Kita akan ambil 8 tim dari 3 grup ini. Yaitu otomatiknya 2 terbaik dari masing-masing tim akan maju. Ditambah 2 dari ranking ketiga. Itu kita lihat nanti dari hasil akhir. CPN tertinggi poinnya, dan Sisi Gold, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu akan mewakili 8 besar. Kita growing di Jakarta pada tanggal target kita pada tanggal 3 Desember. Setelah babak penyisian berakhir. Lalu finalnya kita target tanggal 24 Januari. Insya Allah kita akan memilih tempatnya kembali di GBK Senayan. Sampai hari ini, dari 15 tim yang kita undang, belum ada yang mundur. Kecuali di awal adalah Persibah Balikpapan. Kita sudah replace dengan Semen Padang. Jadi ada 2 tim baru, 3 tim baru, yang hadir di Indonesian Championship General Subliman Cup ini. Kalau kita lihat ke belakang dari Piala Presiden, yaitu Persibah Jayapura, Semen Padang, dan PSTM. PSTM sebenarnya cukup memiliki materi pemain yang bisa menimbangin peserta-peserta lainnya di turunan ini. Karena banyak saya lihat bekas pemain-pemain timnas, khususnya U19 dan U23, itu yang mewakili PSTM ini. Jadi saya pikir semua pertandingan akan cukup menarik karena grupnya kita buat memang sedemikian ketat. Dengan harapan supaya tontonan sepak bola ini bisa dinamati oleh penonton di rumah maupun di stadion lewat pertandingan-pertandingan yang menarik. Tentu ada tugas yang juga lebih penting bagaimana kita menjaga pertandingan ini bisa berjalan dengan fair play. Tidak ada terjadi kericuhan, tidak ada terjadi pemukulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita akan kawal benar, dan di Piala Presiden saya pikir cukup berhasil, dan hal ini harus kita jaga, seharusnya harus lebih baik dari Piala Presiden. Dan kami sebagai pandemi yang dipercaya oleh Bapak Panglima, tentunya akan menjaga pernama ini berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi, kita mengharapkan pertandingan ini bisa menjadi babak awal Superbola Indonesia yang pantas untuk ditonton, yang pantas untuk kita banggakan, yang di akhirnya nanti menghasilkan sebuah tim nasional yang menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara. Mungkin sementara Indonesia dulu, nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan di BIMD kita akan coba melayani rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Hasani dan juga Pak Angkus. Sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman wartawan, saya akan memberikan kesempatan kepada sebuah seri komite untuk bisa menyampaikan satu-dua hal. Mungkin yang menarik, yang membuat pertandingan ini beda dengan BIMD. Itu dia tadi ya, suasana conference terkait Indonesian Championship General Sudirman Cup. Ini pestanya masyarakat Indonesia untuk dunia sepak bola. Betul banget. Nanti di tanggal 10 November ya Temp. Tanggal 10 itu pertandingan pertama antara Arima Kronus melawan Gresik. Dan disiarkan langsung. Dari net passingnya. Dan ya passingnya ini juga sebuah turnamen yang digelar untuk menyebut Hari Pahlawan juga. Betul. Banyak yang menarik. Yang pertama ini dibagi tiga grup. Satu grup ada lima tim dan ada penambahan dari turnamen sebelumnya di mana memastikan yaitu Semen Padang, PS TNI, dan juga Persipura Jayapura. Dan regulasinya juga disini menuntut para klub dan pemain untuk lebih disiplin, untuk lebih meningkatkan kualitas fair play di lapangnya. Tidak ada perpanjangan waktu, 90 menit hasilnya draw, kita langsung ada penalti. Oh gitu. Baiklah, kalau gini, kalau gitu berarti pertandingan atau turnamen nanti bisa menjawab semua kerinduan, khususnya para pencipta sepak bola Indonesia. Benar, maju terus sepak bola Indonesia pastinya.